PASAR BAROS Setelah dilakukan renovasi yang memakan anggaran Rp32 miliar, dalam pagu tahun 2023 dan 2024, kondisi fisik PASAR menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata, guna meningkatkan fungsi PASAR sebagai sarana perdagangan rakyat. Melihat hasil dari pembangunan PASAR yang nilainya Rp32 miliar, dua tahun anggaran, alhamdulillah sudah selesai, dan ini tentunya kami mewakil dapil menyampaikan terima kasih Pak Presiden, Pak Jokowi, dan Pak Menteri yang sehingga bisa dibangun di Kecamatan Baros, PASAR yang semegah ini, yang tadinya memang ada PASAR tradisional. Mudah-mudahan PASAR ini bisa mengakomodir seluruh para pedagang yang ada di wilayah di sini, dan tentunya bisa dapat seluruh warga masyarakat bisa dapat berbelanja di sini dengan kondisi PASAR yang representatif. Selain itu, Tu Bagus juga mengusulkan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Serang untuk memprioritaskan para pedagang lama di PASAR Baros. Selanjutnya, jika ada unit kiosk tersisa, dapat didistribusikan bagi pedagang baru. Dari Serang, Banten, Trihan Doko, TVR Parlemen, melaporkan.